hai oke guys kita bakalan mainin tantangan draft mega dan ini aku live itu lumayan rame ternyata banyak banget yang suka main draft kayaknya aku bakal sering-sering main mode ini mungkin aku bakal main di akun utama aku aja karena akun utama aku banyak jamnya jadi disini kita udah di 10-0 dan aku bakalan bagi-bagi tips cara nge-pick draft sama main anjay lawan kita sama guys hey lawannya first pick poison langsung diamankan Wah keren sih dia langsung amanin poison guys karena poison satu-satunya spell berat dan dia langsung ambil sih boleh-boleh disini aku bakalan ambil fire spirit dulu buat cycle aja oke lawannya ambil fisherman dan kenapa tuh Valkyrie ya aku bakal ambil mbah mong sih mungkin megaminin sebenernya penting sih megaminin dulu atau mbah mong dulu megaminin kemudian kemudian bambong bambong ini bisa nge-counter magic archer ice wizard tapi ada Inferno Tower ya yang bisa diambil lawan baru kubilang guys Inferno Tower ini meliputi defense udara juga guys jadi ini udah susah buat kita ambil balon mungkin freeze bisa aku ambil kalau ambil risiko padrafiknya kuat banget musuhnya guys karena elektro wizard itu juga nge-counter mbah mong kita ambil ini dulu kemudian kayaknya Zep perlu udah karena di suatu momen kayaknya kita perlu reset Inferno Tower nya next paling aku bisa wallbreaker atau Prince kalau mau defense lebih solid lagi bawahnya oke lawannya main bait aku bisa ambil bomber sebenernya makasih jeff donatenya thank you 10.000 nya sehat selalu jeff oke dia main graveyard ya graveyard bait ya kita coba ram rider aja guys soalnya disini gak ada wincon ya aku juga pusing guys dimana cara ram rider ini buat counter attack counter attack aja tapi kita gak boleh nafsu sih cara draft kita kawas soalnya ya dia bisa langsung push kalau dia mau kita coba ability harusnya value ya guys ya kita bisa nimbar ke kanan kiri kita coba ramp belakang aja buat tumbal aja nih guys kita coba ramp belakang aja buat tumbal aja nih guys oke berharap sih bisa nabrak ke Inferno ya biar Inferno nya kurang barang ya ini kayaknya dia bakalan ngepush dia udah hilang fisherman dan dia juga anjir jat bubuk aku bisa langsung ram rider sih dia bisa defense pakai Electro Wizard atau Inferno Tower saya harap masih ada darah dan itulah dia guys dia terpaksa harus buang lagi Electro Wizard nya dan dia kena damage cukup sakit di sebelah kiri kita bomber aja nih dari tadi belum kita pakai guys kasihan dia gitu kayaknya kita coba depan langsung lagi push karena dia sedang tidak dalam cycle Inferno Tower jadi nafsu dikit boleh lah lihat bambangnya guys dia bisa bunuh Goblin itu bagus banget kita belokin dulu palkrinya kemudian timpa depannya disini kita perlu bomber saja cukup Hai katalan perfect defense dan untuk nyerangnya sih kayaknya kita udah enggak perlu ram kita siap dulu ini terlalu sakit kita cukup dengan bakmong harusnya udah bisa cicil-cicil kita beli-beli mau ngicil di sana 262 tersisa Electro Wizard dan ininya udah keluar guys ya kita bisa whole in aja guys kita zat di sebelah sini Oh ternyata dia masih punya itu ya pokoknya itulah aduh offset ternyata guys ketarik berarti ternyata Ternyata disitu di những retirement dia bisa position buat event kalau dia mau aku bakal coba rantai aja deh aku nggak ability ngomongnya guys karena Mega Minimu yang jadi sempit atau ngetengin paginya aja set-up counter terjadikan tumbal dulu tumis ramrider nya sekali lagi kita nyerangnya cukup pakai bahan masyarakat lebih betikan gamong dia jadi tb yang lagi ke tower lawan ya kita nyerang aja hai 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 guys rame banget jangan sampai misalnya tinggal penesan bangun jadi tbp yey bangun kita bisa eh belum pocak bawahnya jago guys bisa main dia padahal draft itu jelek banget cinta menurut aku ya oke aja itu eh musuhnya udah kena sakit di awal sih yang momen Ram Ram Rider sama Ken kartu loh yang dia harus ewis hati-hati lubang lawanmu sama last game ya guys ya jadi apa nih kontennya apa guys namanya tutor tantangan draft pick gitu aja ya malah MCL sambil nge-live nggak bang sambil dong kemain kita menang MCL kan sambil live guys Mbak Mong MVP sih bang ya pokoknya kalau Mbak Mong bukan tb jangan di ability guys wah ini cari lawannya udah lama ya berarti nggak banyak orang bisa 11 win guys dulu sih jaman-jaman GC kayak gitu gc itu apa bang gc itu ini loh lu kita grinding kartu dari sini nih tantangan akbar bahasa indonya kalau cari lawannya udah lama kita harus nunggu orang yang winnya itu di sebelah 10 di sekitaran ini lagi ya jadi dia sistemnya bakalan ketemu matchmakingnya itu yang setara guys kalau kalian baru win 1 win 2 gitu nggak mungkin kalian bisa ketemu yang win 11 10 dundernya narik Mong pas di 2 tower oh first pick di lawan lagi lawan kita Rex Rex ini pemain roamer ya sangat terkenal ya guys ya wanjai first picknya mommy queen seperti biasa guys kartu andalahanku royal delivery ah ini bingung aku guys kita ambil spirit dulu aja buat kartu rotasi ada miner yang diambil lawan xd no ball diambil lawan makasih ya makasih donasinya bang 10.000 dari someone pesan Gakang coba kita ambil goblin geng buat minernya dulu aku pengen ambil skeleton king gitu loh sebenarnya cobalah guys ya dari tadi aku belum main skeleton king jadi aku bakalan coba main skeleton king harusnya dia bisa ambil exe sih guys ini terlalu early sih buat aku ngepick suatu tipikal deck ya ngeliatin aku bakal main skeleton king ini oke diambil heal ya ini kita bakal susah banget bunuh mommy queen poketnya diambil aku bakal goblin cage dulu kalau dia ambil exe aku udah pasti mati kutus aku ambil aja exe nya biar dia gak bisa ambil exe ice golem dulu deh aduh salah sih harusnya barbarian barrel udah gak perlu ice golem kita lihat draft pick lawan apa boom tower kita perlu earthquake aku yakin last pick dia bakalan exe sih guys aku ambil aja deh exe nya guys jadinya bisa di rocket ya exe nya hati hati satu satunya wincon yang masuk itu adalah graveyard sih guys cuman kalo dia minionin kita udah gak bisa gerak aku bakalan adu banteng aja lah karena dia wincon nya cuman miner jadi aku bakalan main defense dan tunggu moment biar bisa counter attack selat guys ya selatan kingku cuman dapet 3 stack seharusnya dia bisa dapet 6 stack apakah bisa nyicilin mommy queen lumayan worth it ability nya udah kepake dia gak bisa ability lagi apapunnya gak ada spell buat bobbing cage gimana gini aja buat defense doang daripada bobbing cage kita pecah ya dia bakalan snowball lagi kita ambil full stack nya kali ini nice itu juga yang kita mau serangan dua arah udah pasti bomb tower turun kita earthquake-in dan serangan kedua kalau ability terlalu beresiko apa kita udah bisa nyicil aja udah lagi main kita bisa ice golem ya ini bakalan membosankan sih bakal gini gini terus nih dia miner aku nahan-nahan dia miner aku nahan-nahan kami queen yang bahaya nih bisa jadi mvp dia maka roketnya akan muncul belum belum guys belum guys lihat nih iya kena aduh aduh jaman block jaman block sayang aduh udah terpredik tapi kurang gigi guys ya masih tidak bisa terpredik di kayaknya kena ternyat op yang ke Wuh, skeletan giri guys Sakit, sakit, sakit Wuh, X-nya connect Wuh, gila, 1500 X-nya nih, boy Wuh, naik lagi Makasih sayang, makasih sayang Makasih sayang dua kalinya Bukan ku tenang sayang Kita tinggal tunggu dia keluar minion Kita X-in lagi Oke, dia udah segera Sebenernya yang Cara menangin game ini cuman minion Jadi X-nya kita harus pas dia minion Pas kita udah tau itu sih Udah susahnya Serang di arah-duara Wuh, kita menyelesaikan tantangan draft Mega Kita kasih trompet kemenangan dong Mau lanjutin ke pelaka lagi Mas, ah, mau nonton ini 700 view bang, C Ya, ya, thank you lah guys Kita buka dulu chest-nya ya Isinya apa sih, isinya penasaran gak sih 11.000 gold 3 hawk rider 4 babi royal 7 valkyrie 73 roh api 100 bats Oh, common-nya banyak nih 18 5 ball 23 earthquake Lumayan Belum max 316 Kesatria Dan terakhir ada 6 epic Ya, ini isinya guys Menurut kalian gimana worth it? Dengan 50 gems kalian bisa dapetin Hadiah utamanya kayak gini guys Ya, padahal ini Kalau dari deck-nya Gak jelas banget ya Deck yang aku mainin ya Gak ada wincon-nya guys Terakhir aku mau ambil graveyard Tapi terlalu beresiko Karena aku gak bisa bunuh minion-nya instant Jadi aku banting setir ambil X-nya Habis itu Warat Quake aja Jadi yang bisa aku share ya Buat draft pick Atau tantangan mega draft Semoga bermanfaat Buat tantangan mega draft-nya guys